Hai guys, Merry Christmas and Happy New Year ya buat kalian semua di manapun berada. Kita sudah ada di awal tahun 2023 dan menurut berita-berita yang bisa kita dengar tentang krisis global, maka saya mengajak teman-teman, mendorong teman-teman lah untuk mengawali tahun ini dengan banyak berdoa, juga berpuasa. Biasanya kami kalau di awal tahun ini mengambil waktu untuk berpuasa. Nah kayak sore kayak gini tuh kan baru saja berbuka tadi ya. Jadi gini, orang mungkin bertanya, puasanya Kristen tuh kayak apa ya? Apakah orang Kristen juga puasa? Ya kami puasa kan ya, bahwa Yesus sendiri telah menunjukkan teladan kepada orang percaya untuk berpuasa. Juga pada masa murid-murid dan Rasul Paulus dalam banyak peristiwa mereka juga berpuasa. Jadi aku bisa berbagi ke kalian ya, tapi ngikutin aku kan gak bisa langsung semua pelan-pelan. Nanti hari ini saya berbagi tentang berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah dalam seluruh Alkitab kita, di dalam perjanjian lama, kita temukan banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di mana saat umat Tuhan mengambil kesempatan untuk merendahkan diri, mereka menunjukkannya dengan suatu tindakan fisik yaitu dengan berpuasa. Jadi berpuasa itu pertama-tama adalah tujuannya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Jadi gini, karena sebagai manusia sulit sekali untuk bisa merendahkan diri kita. Kita itu kan sebagai manusia kan egonya kita itu kan terlalu tinggi ya, terlalu besar ya manusia, manusiawi kita itu. Jadi kadang-kadang ketika kita tidak dalam keadaan normal, kita cenderung merasa sangat apa-apa bisa segala suatu karena kita. Tetapi pada saat kita berpuasa, maka tubuh kita, visi kita itu dengan sengaja dilaparkan dalam keadaan lemah secara fisik kita kemudian bisa berfokus, berkonsentrasi kepada Tuhan dan sampai pada momen, pada saat di mana kita bisa secara realistis menilai diri kita sendiri, melihat diri kita bahwa kita sebetulnya tidak berdaya, tidak ada apa-apanya, cuma debu asalnya. Jadi kan gak ada artinya apa-apa, kadang-kadang orang membanggakan diri untuk pencapaian, sukses, prestasi, kekayaan. Tapi Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari atas, dari surga. Itu di dalam Injil Yohanes 3 ayat 27 dan lagi pada waktu orang-orang Israel akan memasuki tanda perjanjian, mereka diingatkan bahwa nanti kalau kamu sudah menikmati kekayaan daripada tanah itu, sudah mendiami rumah-rumah, jangan kamu pikir bahwa itu karena kemampuanmu, tetapi karena kekuatan Tuhan yang menyebabkan kita mampu mendapatkan segala sesuatu yang kita punya. Sejatinya manusia itu kan lemah sekali bahwa kenyataan bahwa tubuh manusia itu 70% lebih terdiri dari air, jadi jangan belagu. Kalau belagu nanti bisa kempes loh, kalau kempes habis itu ya. Jadi kenapa kita perlu berpuasa dan merendahkan diri? Karena ketika kita bisa merendahkan diri kita berada pada satu posisi yang sangat penting di mana kita telah ready, siap untuk dipromosikan. Karena di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau kita dalam posisi meninggikan diri, itu adalah posisi yang berbahaya, ya kita bisa jatuh. Tapi pada posisi kita merendahkan diri, itu adalah posisi paling signifikan di mana kita sungguh-sungguh ready untuk menerima satu promosi daripada Tuhan. Di mana Tuhan sendiri yang memiliki kuasa untuk mengangkat seseorang, ya. Jadi di sini kita melihat jelas bahwa berpuasa bagi orang Kristen adalah kesempatan untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Ikuti dalam part 2, ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.